Sudah tentu ya? Ya oke oke. Kasus dugaan sabotase hasil putusan banding atas terdakwa Suhun dengan fonis 20 tahun penjara berubah menjadi bebas di sistem penelusuran putusan perkara atau SIPP. Kini pihak pengadilan tinggi Tanjung Karang Lampung tengah melakukan penyelidikan. Dari peristua ini setidaknya ada tiga hakim dan panitera serta tim IT yang diperiksa secara internal guna mengetahui siapa yang mengupload hasil putusan banding melalui SIPP atas terdakwa Suhun dengan perkara narkotika. Melalui humas pengadilan tinggi Tanjung Karang Lampung, Bontor Aroyan menyebut bahwa tidak ada unsur kesengajaan pada berubahnya hasil putusan banding di SIPP. Hal itu terjadi karena ada kekeliruan yang selanjutnya langsung diperbaiki. Perbaikan kemudian diperbaiki karena tidak sesuai mengupload. Amar putusannya, amar yang di edok. Jadi edok itulah dokumen elektroniknya. Itu ketika itu diupload yang lain. Tapi dalam putusan itu juga. Sehingga amarnya jadi berbeda. Itulah yang tampak di depan. Jadi edoknya sendiri tidak ada yang dirubah. Satu huruf pun tidak ada yang dirubah. Ketika membuat kesimpulan daripada amar itu, itu keliru menguploadnya. Nah sekarang ini pengadilan tinggi sedang. Namun ketika pihak keluarga datang dari Lombok ke Lampung untuk menjemput terdakwa Suhun, putusan di SIPP justru berubah kembali menjadi fonis menguatkan putusan PN Tanjung Karang yakni 20 tahun penjara.